Terima kasih Anda masih bersama Temagung TV. Menjadi sekolah penggerak yang sukses mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar, SD Negeri 2 Jampiroso menjadi jujukan studi tiru dari beberapa sekolah. Setelah menerima kunjungan dari Korwil Jambidik, Kutowarjo, Dindikbud, Kabupaten Purworejo, SD Negeri 2 Jampiroso mendapatkan kunjungan dari SD Negeri Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto, Temagung. Rombongan SD Negeri Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto disambut meriah oleh keluarga besar SD Negeri 2 Jampiroso. Rombongan disambut dengan penampilan dranben dari siswa-siswi SD Negeri 2 Jampiroso. Tak sampai di situ, para siswa juga memamerkan hasil-hasil karyanya dalam berbagai bidang yang sudah diimplementasikan dengan kurikulum merdeka. Kepala SD Negeri Ploso Gaden, Sri Puji Astuti berharap dengan adanya studi tiru ini, guru serta siswa SD Negeri Ploso Gaden dapat mengambil hal-hal positif dari SD Negeri 2 Jampiroso untuk diimplementasikan di sekolahannya. Kita ingin menambah wawasan dan menambah kegiatan-kegiatan kami untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah penggerak kami, sekolah PSP 2 di SD Negeri Ploso Gaden. Sehingga kami soan di SD Negeri 2 Jampiroso ini banyak sekali makna dan manfaatnya untuk akan bisa saya bawa pulang ke SD Negeri Ploso Gaden supaya SD Negeri Ploso Gaden akan semakin lebih banyak ilmu-ilmunya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin harapannya, Bu? Harapannya nanti anak-anak setelah soan dari sini akan bisa menerapkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami ambil ilmu-ilmunya dari sini untuk kami terapkan di SD Negeri Ploso Gaden. Studi TIRU dilaksanakan dengan salah satu tujuan untuk membawa manfaat, meningkatkan sinergi, dan membangun kerjasama antara masing-masing lembaga pelaksana studi TIRU. Studi TIRU dari SD Ploso Gaden, Rata Neloto, merupakan PSP ke-2, bahwa kegiatan yang bertujuan ingin studi TIRU, kegiatan kegiatan di SD Negeri 2 Jampiroso, saya sangat senang sekali karena yang namanya ilmu untuk menyalurkan kepada peserta didik dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila ini supaya bisa terkena tetapnya sesuai-sesuai di SD Ploso Gaden. Harapannya dengan adanya tadi TIRU ini, jangan istilahnya mengambil hal-hal yang negatif, tetapi benar-benar hal-hal yang positif, supaya nanti kegiatan-kegiatan ini saling berkolaborasi antara SD Ploso Gaden. mengambil tema kearifan lokal. Dengan adanya kunjungan studi TIRU ini dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila di Sekolah Penggerak.